Agus Dono Wibawanto, anggota Komisi E DPRD Jatim menyampaikan, permasalahan yang kerap terjadi di rumah sakit provinsi adalah antrian panjang pasien karena banyaknya jumlah pasien yang tidak sesuai kapasitas. Komisi E mendesak penambahan anggaran pada PAPBD Jatim 2017 untuk sejumlah rumah sakit provinsi agar diperuntukkan bagi penambahan kapasitas guna meminimalisir antrian panjang pasien yang ingin berobat. Alokasi anggaran rumah sakit pada PAPBD Jatim 2017 bertambah Rp315 miliar untuk sejumlah rumah sakit. Pada UPT dan rumah sakit khusus, jika di APBD sebesar Rp494,4 miliar, tapi pada PAPBD 2017 menjadi Rp610,3 miliar, naik Rp115,9 miliar. RSU Dr. Sutomo dialokasikan Rp1,5 triliun, pada PAPBD menjadi Rp1,7 triliun, atau naik menjadi Rp122,8 miliar. RSU Dr. Saiful Anwar Malang di APBD dialokasikan Rp819,1 miliar, namun di PAPBD menjadi Rp843,7 miliar, yang bertambah Rp24,6 miliar. RSU Sudono Madiun pada APBD dialokasikan Rp334,2 miliar, namun pada PAPBD menjadi Rp379,7 miliar, yang bertambah Rp45,5 miliar. Sementara RSU Haji Surabaya, yang pada APBD dialokasikan Rp267,0 miliar, di PAPBD menjadi Rp275,9 miliar, yang bertambah Rp1,1 miliar. Sedangkan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dialokasikan Rp79,1 miliar, di PAPBD menjadi Rp80,3 miliar, atau bertambah Rp1,1 miliar. Sejak awal kita sudah sepakat ya, saran perasanan itu paling utama. Apapun namanya, walaupun kita membuat blut yang murni pun, tetap saran perasanan harus tersedia secara maksimal. Oleh sebab itu, banyak kalangan masyarakat merasa nggak nyaman, itu adalah persoalan UBJS-nya. Bukan perusahaan pelayanannya, memang dalam konteks seperti inilah, yang kami nanti tetap akan koordinasi dengan BPJS pusat, untuk memetskan proses operasional pelayanan masyarakat, terutama di rumah sakit itu, dengan anggaran yang sudah harus disiakan oleh mereka. Sementara Agung Mulyono, Ketua Komisi E DPRD Jati menuturkan, pihak rumah sakit sudah menjanjikan siap meminimalisir antrian panjang pasien. Karena jika tidak terrealisasi, maka Komisi E akan meminta pertanggung jawaban, dan jika tidak mampu membenahi, akan berdampak pada alokasi anggaran yang akan diplot pada APBD Murni 2018. Dewi Imro Atin, CTV